Buku ketiga. Kisah Sirase Terbang Jilid 5. Beberapa saat kemudian, seorang perwira tingkatan kedua bangun berdiri dan berseru dengan suara nyaring, harap keempat tai Chiang Bunjin, Chiang Bunjin besar, masuk ke dalam ruangan pertemuan seruan itu disambut oleh lain-lain Yesu, harap keempat tai Chiang Bunjin masuk ke dalam ruangan pertemuan semua jago kaget bercampur heran. Semua orang yang berkumpul di situ, di samping murid-murid berbagai partai dan para petugas pihak cuan rumah, adalah Chiang Bunjin, atau pemimpin, partai-partai perselatan. Mengapa orang sudah menggunakan istilah besar? Apa ada Chiang Bunjin besar dan Chiang Bunjin kecil? Seluruh ruangan jadi sunyi senyap dan mati semua orang mengawasi pintu samping di sebelah timur, dari mana muncul dua orang perwira tingkatan ketiga yang mendahului masuknya empat orang ke dalam ruangan itu. Setibanya di bawah kain selaman itu, dengan sikap sangat hormat, mereka mempersilahkan keempat orang tersebut duduk di kursi yang dialas dengan kulit harimau. Antara keempat tetamu itu, yang berjalan paling dulu adalah seorang pendekta tua yang alisnya putih dan tangannya mencekal sebatang siantun dari kayu yang bok yang berwarna kuning. Dilihat dari paras mukanya yang welas asih, pendekta tua itu paling sedikitnya sudah berusia 90 tahun. Yang kedua adalah seorang Tolojin yang kira-kira berusia 70 tahun, dengan muka murah berwarna hitam dan mati separuh tertutup separuh terbuka. Kedua orang itu, yang satu Huo Shio dan yang lain Tolojin, sangat berbeda satu sama lain. Si Huo Shio tua bertubuh tinggi besar dan berparah sangker, sehingga sekelebatan saja, orang segera tahu bahwa ia seorang beribadat yang berilmu tinggi. Tapi si Tolojin tiada bedanya seperti imam biasa yang sering memperdayai orang dengan menjual surat jimat atau obrolan lain. Tapi mengapa dia termasuk salah seorang dari empat Ciyanggun Jin besar? Yang ketiga adalah seorang tua berusia 60 tahun lebih yang kelihatannya bersemangat sekali, dengan sepasang matanya yang berkilat kiyat dan kedua tayang hiyat yang menonjol ke atas, suatu tanda bahwa ia memiliki luakang yang sangat tinggi. Begitu masuk, sambil tersenyum-senyum, ia manggut-manggut dan di antara seratus lebih Ciyanggun Jin itu, tak kurang dari 90 yang mengenalnya. Mereka menggunakan panggilan Tong Toa Ko atau Tong Tai Hiap dan hanya beberapa pentolan yang sudah berusia lanjut menggunakan istilah Kam Lim Heng. Ongwi agak terkejut. Ah, orang itu tentu bukan lain daripada Kam Lim Hwi Cik Seng Tom Pe Tong Tai Hiap katanya di dalam hati. Ibuan Kou Nyo telah ditolong olehnya dan ia dikenal sebagai seorang pendekar yang berteribu di tinggi. Sungguh tak dinyana hari ini ia kena ditarik oleh Ho Kong An, Tong Pe tidak lantas duduk, tapi menghampiri dan memberi salam kepada sejumlah Ciyanggun Jin yang dikenalnya. Sikapnya yang ramah-tamah menimbulkan rasa hormat dalam hati setiap orang. Waktu tiba di meja Ongwi, sambil menarik tangan Ciyang Bun Jin dari Tai Seng Kau Kun Bun, ia berkata, Kera Tua. Kau juga datang? Mengapa tuan rumah tidak menyuguhkan sepiring buah toh kepadamu orang itu membungkuk secara hormat sekali dan berkata seraya tertawa, Tong Tai Hiap, sudah tujuh tahun aku tidak pernah mengunjungi kau untuk menanya keselamatanmu. Semakin lama ku lihat Tai Hiap semakin gagah, Tong Pe tertawa. Bagaimana dengan anak cucu Kera dalam guhas William Tong Gunung Hoa Kosan tanyanya sambil menetuk pundak orang? Dengan bersandar kepada Tong Tai Hiap, mereka semua baik-baik saja, jawabnya. Tong Pe tertawa terbahak-bahak. Ia berpaling kepada Kiai Siau Hang dan bertanya, apa Kiai Lo Osam tidak datang? Pemuda itu buru-buru memberi hormat seraya menjawab, ayah tidak datang. Siang malam ayah selalu ingat Tong Tai Hiap dan sering mengatakan, bahwa sesudah menelan Jin Som yang enggan pemberian Tai Hiap, kesehatannya mendapat banyak kemajuan, apakah kau menginap di gedung impu ocu tanya pula Tong Pe. Baiklah, besok aku akan memberi beberapa pelagi untuk ayahmu, Kiai Siau Hang membungkuk lagi dan mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Sesudah menggut-manggutkan kepalanya kepada Owi, Leng So dan Co Awi Yeh, Tong Pe segera pergi ke lain meja. Tong Tai Hiap bergelar Kam Lin Hui Cip Seng, tapi sebenar-benarnya, pengaruhnya melampaui tujuh provinsi, kata Chiang Bun Jin Kau Kun Bun dengan suara kagum. Tahun itu, Piau seharga 18 laksatahil perak yang dilindungi olahku telah hilang di jalan Kamliang. Karena gusar dan jengkel, hampir-hampir aku mencemplungkan diri ke dalam sumur. Kalau bukan Tong Tai Hiap yang turun tangan dengan menggunakan jalan lembek dan keras, sehingga ia sampai mengangkat senjata, Minamau Chiu Chuan Sen Hou memulangkan Piau tersebut, tiga hari mau dari Chiu Chuan, secara bernafsu dan dengan rasa berterima kasih yang sangat besar, ia segera menuturkan segala kejadiannya. Sebagai seorang yang menanggung budi besar, setiap ada kesempatan, ia selalu menceritakan pertolongan Tong Pei kepadanya. Orang yang keempat mengenakan seragam perwira dengan topi tingkat keempat. Ia masuk dengan tindakan mantap dan sikap angker, sehingga sekelebatan saja, orang akan lantas bisa lihat bahwa ia adalah pentolan dalam rimba persilatan. Ia berusia kurang lebih 50 tahun, mukanya persegi, kupingnya lebar, kedua matanya bersinar tajam dan dengan sikap luar biasa tenang, ia duduk di kursi keempat. Ah, dia juga seorang yang sangat lihai, kata Owui dalam hatinya. Waktu baru tiba di gedung itu, pemuda itu tidak memandang sebelah matu kepada Chiang Bun Tai Hue yang dihimpunkan oleh Hok Kong An. Tapi begitu melihat keempat Chiang Bun Jin itu, hatinya lantas saja kenar. Tong Tai Hiap dan perwira itu saja belum tentu dapat dijatuhkan oleh ku, pikirnya. Si Huo Shio dan To Jin yang duduk di kursi yang lebih tinggi, sudah tentu memiliki kepandayan yang lebih lihai. Hari ini aku harus berhati-hati dan rahasiaku tidak boleh bocor. Memikir begitu, ia tidak berani menengok kesana-sini lagi, karena Hawaii Ir dikenali oleh kaki tangan Hok Kong An dan lalu merauh Kua Chie yang lalu, dimakannya perlahan-lahan. Sesudah berselaman dengan orang-orang yang dikenalnya, Tong Tai Tai Hiap barulah duduk di kursinya. Begitu ia duduk, orang-orang yang tingkatannya lebih muda dengan beruntun-runtun menghampiri dan memberi hormat dengan berlutut. Tong Tai adalah seorang hartawan yang tangannya sangat terbuka. Dalam kunjungannya ke pertemuan itu, murid-muridnya membawa banyak angpau, bungkusan merah berisi uang. Kepada setiap orang muda yang baru memberi hormat kepadanya dengan berlutut, ia menghadiahkan lima tahil perak sebagai tanda meta untuk perkenalan itu. Selang beberapa lama barulah pemberian-pemberian hormat kepada Tong Tai Hiap selesai. Sesaat kemudian, seorang perwira tingkat kedua berteriak, tuang arak semua pelayan yang bertugas di berbagai meja lantas saja menuang arak. Sambil mengangkat cawan tinggi-tinggi, perwira itu berkata dengan suara nyaring, para ciang bun dan busu dari berbagai partai. Hoak Tai Iswee menyambut dengan gembira kedatangan kalian di ibu kata. Sekarang terlebih dulu si Yaukei mengaturkan selamat datang kepada kalian dengan secawan arak ini. Sebentar, Hoak Tai Iswee sendiri akan mengangkat cawan dengan kalian, sehabis berkata begitu, ia mencegup cawannya, diikuti oleh para hadirin. Sehabis minum, perwira itu berkata pula, hari ini, yang hadir dalam ruangan ini adalah orang-orang gagah dari rimba persilatan, suatu kejadian yang langka dalam sejarah persilatan. Apalah yang paling menggirangkan Hoak Tai Iswee ialah beliau berhasil mengundang juga empat ciang bunjin besar. Dengan menggunakan kesempatan ini, si Yaukei ingin memperkenalkan keempat ciang bunjin besar itu kepada kalian, lah menunjuk huo si Yau yang alisnya putih dan melanjutkan perkataannya, yang itu adalah Tai Tye Sian Su, Hang Tio Kelenteng Siaulim Sia di Gunung Siong San, Provinsi Holam. Selama lebih dari seribu tahun, Siaulim Sia selalu dianggap sebagai sumber dari ilmu silat. Hari ini, dalam pertemuan para ciang bunjin di kolong langit, sudah sepantasnya saja jika Tai Tye Sian Su menduduki kursi pertama, para hadirin lantas saja bersorak-sorai sambil menepuk-nepuk tangan. Siaulim Sia mempunyai sangat banyak cabang, sehingga dapat dikatakan bahwa ilmu silat dari sedikitnya sepertiga orang-orang yang hadir di situ masih bersangkut paut dengan kelenteng itu. Maka itu, dapat dimengerti jika pertemuan dengan pemimpin Siaulim Sia sudah menghilangkan sangat banyak orang-orang gagah itu. Sambil menunjuk telo jin yang duduk di kursi kedua, perwira itu berkata pula, di samping Siaulim Siaulim Sia adalah Butong Pai yang namanya sangat cemerlang. Yang itu adalah Bu Ceng Cuk Tau Ti yang ketua kuil Giyok Hie Kiong di gunung Butong San. Butong Pai adalah leluhur dari ilmu silat luakang, ilmu silat dalam, yang terkenal di seluruh Tiongkok. Akan tetapi, mendengar bahwa Tau Jin yang mukanya mesum itu adalah Ciang Bun Jin Butong Pai, semua orang merasa heran. Apa yang mereka tahu, ialah semenjak sepuluh tahun berselang, sedari Ciang Bun Jin Magiok meninggal dunia dan Tio Ciaw Tong, seorang pentolan Butong, binasa di Hui Kiang, Butong. Pai belum mempunyai Ciang Bun Jin lagi. Nama Bu Ceng Cuk yang barusan diperkenalkan, belum dikenal dalam kalangan rimba persilatan. Sementara itu, perwira tersebut sudah menunjuk Tong Pai dan melanjutkan perkataannya, yang itu adalah Kam Lin Hui Cik Seng Tong Tai Hiap, Ciang Bun Jin dari Partai Seng Cai Kiam. Nama Tong Tai Hiap yang menggetarkan seluruh rimba persilatan, kurang boleh tak usah diperkenalkan lagi, kata-kata itu disambut dengan sorak-sorai gegap gempita, yang berbeda jauh dengan sambutan yang diberikan kepada Bu Ceng Chu atau bahkan kepada Tai Tai Sian Su sendiri. Sesudah tampik sorak meredah, perwira itu lalu berkata lagi sambil menunjuk orang yang keempat, yang itu adalah orang gagah dari Bu An Ciu, He Lan Pitai Jin, Sem Leng atau pemimpin Tang Si Yau Kieng dari pasukan bendera kuning dan Ciang Bun Jin dari Partai Hei Keliong Bun di Provinsi Lia Oto. Waktu diperkenalkan, karena pangkatnya lebih rendah daripada perwira yang memperkenalkannya, maka He Lan Pitai bangun dari tempat duduknya dan berdiri tegak. He Oong Bun, partai apa itu bisik seorang tua yang duduk di dekat meja Oong Wui. Nama itu tidak dikenal dalam rimba persilatan. Hektometer. Dia diangkat menjadi Ciang Bun Jin besar, sebab dia seorang Bu An Ciu. Memang, kalau semua Ciang Bun Jin terdiri dari bangsa Han, muka Ho Ta Iswe tidak begitu terang. Menurut pengelihatanku, Hei Tai Jin itu paling banyak mempunyai tenaga besar. Mana dia dapat berendeng dengan jago-jago bangsa Han pendapat susok tepat sekali, kata seorang pemuda. Mendengar itu, Oong Wui tertawa dalam hatinya. Sesudah melihat sikap dan gerak-gerik orang Bu An itu, ia mengerti bahwa pemimpin Hei Oong Bun tersebut bukan sembelarang orang. Sesudah diperkenalkan, keempat Ciang Bun Jin besar itu segera bangun berdiri untuk memberi hormat kepada para hadirin dengan secawan arak dan kemudian masing-masing mengucapkan kata-kata merendahkan diri. Tai Tai Sian Su bicara dengan sikap agung, sesuai dengan kedudukannya yang sangat tinggi. Tong Pei yang pandai berpidato, telah mengucapkan kata-kata yang membangkitkan gelak tertawa. Mu Cheng Chu dan Hei Lan Pit yang tidak biasa berbicara dihadapan orang banyak, hanya mengucapkan sepatah dua patah dengan suara terputus-putus. Mu Cheng Chu bicara dalam dialek Oopak yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Mengapa suara imam itu tidak cukup bertenaga tanya Oong Wui di dalam hati dengan perasaan heran? Bagaimana dia bisa menjadi Ciang Bun Jin dari Butong Pei? Mungkin sekali ia dicintai oleh para anggota partai, sehingga walaupun ilmu silatnya tidak tinggi, ia diangkat menjadi Ciang Bun Jin, sesudah beres perkenalan, perjamuan segera dimulai. Perjamuan seorang menteri besar seperti Hok Tai Suwe tentu saja berlainan dengan perjamuan biasa. Jangankan santapannya, sedangkan araknya saja, yaitu arak Cong Boan Ang Tin Siao, sudah merupakan minuman yang langka. Oong Wui tidak berlaku sungkan-sungkan dan dengan beruntun ia sudah minum kurang lebih 20 cawan. Leng Soong mengawasi kakaknya sambil tersenyum-senyum dan kadang-kadang melirik Hong Jin Eng, untuk melihat apa manusia busuk itu masih berada di tempatnya. Sesudah dikeluarkan 7-8 macam sayur, tiba-tiba terdengar teriakan, Hok Tai Suwe tiba semua perwira, petugas dan pelayan dengan serentak berdiri tegak, diikuti oleh semua tetamu. Sesaat kemudian, dari luar terdengar suara sepatu dan beberapa orang masuk ke dalam. Memberi hormat kepada Hok Tai Suwe teriak semua perwira sambil membungkuk dan menekuk satu lututnya. Hok Kong An mengebas tangannya seraya berkata, sudah, bangunlah terima kasih, Hok Tai Suwe teriak pula para perwira itu. Melihat tata tertib yang angker dan rapih itu, Oong Wui merasa kagum. Hok Kong An benar-benar bukan sembelarang orang, pikirnya. Tak heran jika Saban Kali keluar berperang, ia selalu memperoleh kemenangan, melihat paras muka pembesar itu yang berseri-seri, Oong Wui berkata pula di dalam hatinya, manusia tak punya isi perut. Dua anaknya hilang, tapi dia tidak memperdulikan, Hok Kong An segera memerintahkan orang menuang arak. Para busu, katanya sambil mengangkat cawan. Dengan jalan ini aku memberi selamat datang kepada kalian. Keringkan cawan ia mencegup isi cawan diikuti oleh para hadirin, kecuali Oong Wui yang hanya menempelkan pinggir cawan di bibirnya. Pemuda itu sungkan minum bersama-sama Tai Suwe yang sangat kejam itu. Pertemuan para Chiang Bunjin telah diketahui juga oleh Ban Suwe, Kaisar, kata pula pembesar itu. Barusan Hong Siang, Kaisar, telah memanggil aku dan menghadiahkan 24 buah cangkir yang harus dibagikan kepada 24 Chiang Bunjin, ia mengangkat tangannya dan beberapa orang lantas saja menghampiri dengan membawa tiga kotak sulam. Seorang perwira segera menggelar sehelai taplak sutra sulam di atas meja dan dari dalam kotak, ia mengeluarkan cangkir-cangkir yang lalu ditaruh di atas meja itu. Ternyata, dalam kotak pertama terisi delapan buah cangkir giyok, dalam kotak kedua delapan cangkir emas, sedang dalam kotak ketiga delapan cangkir perak. Tiga rupa cangkir itu diatur jadi tiga baris di atas meja. Dengan sinarnya yang gilang-gemilang, semua cangkir diukir dengan gambar-gambar yang indah luar biasa. Dengan rasa kagum, semua orang mengawasi cangkir-cangkir itu, karya seniman-seniman pilihan dari Istana Kaisar. Cangkir giyok dengan ukiran gambar naga diberi nama giyok liong kue, kata pula hokong an sesudah semua cangkir diatur beres. Cangkir giyok itu adalah yang paling berharga. Yang emas, dengan ukiran burung hong, diberi nama Kim Hang Pue E, sedang cangkir perak, dengan ukiran ikan gabus meletik, adalah Gin Li Pue E. Mendengar keterangan itu, semua orang jadi merasa kurang enak. Dalam ruangan tersebut terdapat 100 lebih ciang bunjin, sedang jumlah cangkir hanya 24 buah. Siapa yang akan mendapat cangkir-cangkir itu? Di samping itu, cangkir-cangkir tersebut juga berbeda-beda. Cangkir giyok tentu saja banyak lebih berharga daripada cangkir perak. Siapa yang akan memperoleh cangkir giyok dan siapa yang akan memperoleh perak? Sementara itu, hokong an sudah mengambil 4 buah cangkir giyok dan ia sendiri lalu menyerahkannya kepada 4 ciang bunjin besar. Kalian adalah pemimpin-pemimpin rimba persilatan dan setiap orang mendapat sebuah cangkir giyok, katanya. Tai Tai Sian Su dan ketiga ciang bunjin lainnya lantas saja menerima hadiah itu sambil mengaturkan terima kasih. Sekarang masih ada 20 cangkir, kata pula hokong an, Aku ingin meminta supaya kalian memperlihatkan kepandayan dan 4 orang yang ilmu silatnya paling tinggi akan dihadiahkan dengan 4 buah cangkir giyok. Mereka berempat akan mempunyai kedudukan yang berendeng dengan ciang bunjin dari Siauling, Butong, Sam Chai Kiam dan Hek Liyong Bun, sehingga dengan demikian, kedelapan ciang bunjin itu dapat dinamakan sebagai Giok Liyong Pet Bun, delapan partai yang mendapat cangkir Giok Liyong Pue. Kedelapan partai tersebut akan dikenal sebagai partai-partai terbesar dan terkuat dalam rimba persilatan. Sesudah itu, berdasarkan kepandayan yang dimilikinya, delapan ciang bunjin akan menerima cangkir emas dan mereka akan dikenal sebagai Kim Hang Pet Bun. Paling akhir, delapan orang lain, yang akan menjadi Gin Li Pet Bun, akan menerima cangkir perak. Sesudah ada penetapan tingkatan, maka di belakang hari dalam rimba persilatan boleh tidak usah terjadi pula sengketa-sengketa yang tidak diingini. Dalam pertemuan ini, aku mengangkat Tai Tai Sian Su, Bu Chiang Chu, Tong Tai Hiak dan Hei Som Bleng sebagai juru pemimpin, juri, yang akan menetapkan tinggi rendah ilmu silat setiap orang. Apakah kalian setuju keterangan Hokong An itu disambut dengan rasa terkejut oleh sejumlah ciang bunjin yang mempunyai pemandangan luas? Kero Menteri Besar itu tiada bedanya seperti mengadu domba orang-orang gagah dalam rimba persilatan. Tapi di hadapan Hokong An, siapa yang berani mengeluarkan pendapat lain? Maka itu, biarpun di dalam hati sangat tidak setuju, mereka terpaksa ikut menepuk-nepuk tangan. Sementara itu, begitu mendengar penjelasan Hokong An, Ong Wui segera ingat keterangan Wan Chieie mengenai maksud tujuan pembesar itu dalam menghimpunkan pertemuan para ciang bunjin. Semula aku menduga, bahwa dengan mengumpulkan orang-orang gagah di kolong langit, ia bermaksud untuk menggunakan mereka guna kepentingannya sendiri, katanya di dalam hati. Tapi dilihat begini, ia mengandung maksud yang sangat jahat. Ia ingin mengadu domba para ahli silat supaya mereka saling bunuh dalam perebutan nama kosong, agar mereka tidak mempunyai tenaga lagi untuk menentang pemerintahan Bu An Cheng. Memikir sampai di situ, ia lihat lengsung menceluk jari tangannya ke dalam cangkir teh dan menulis huruf Jieie, dua, serta To, buah To, di atas meja. Sesudah menulis, Sinona lalu menghapus kedua huruf itu dengan tangannya. Ong Wui manggut-manggutkan kepalanya. Jieie Moai sungguh pintar, pikirnya. Ia sudah dapat menebak siasat busuk dari Hokong An yang menyerupai dengan tipu An Eng yang sudah membunuh tiga orang gagah dengan menggunakan dua buah To, dengan rasa duka, ia menyapu seluruh ruangan dengan matanya. Ia mendapat kenyataan, bahwa sebagian besar jago-jago muda kelihatan bergembira sekali dan siap sedia untuk segera turun ke dalam gelanggang, tapi di antara para Chiang Bun Jin yang berusia lebih tua banyak yang berparas Lesu dan Mas Gul, karena seperti juga Ong Wui dan Leng So, mereka sudah melihat bencana yang tengah dihadapi oleh rimba persilatan. Sementara itu, semua orang segera merundingkan keterangan Hoktaiswe, sehingga ruangan itu jadi ramai sekali dengan suara manusia. Ong Elo Oyacu, demikian terdengar suara seorang yang duduk di dekat meja Ong Wui. Ilmu silat Sin Kun Bun Lihai bukan main dan Elo Oyacu pasti akan dapat mengantongi sebuah cangkir Giyok Liong, cangkir Giyok Liong yang aku tidak berani harapkan, kata orang yang dipanggil Long Elo Oyacu dengan suara merendahkan diri. Aku sudah merasa beruntung jika dapat memperlihatkan cangkir emas kepada anak-anakku, seorang lain tertawa dan berkata dengan suara perlahan, aku hanya khawatir, dia masih tak mampu merebut cangkir terak. Mendengar ejekan itu, si orang Xiong jadi gusar bukan main dan mengawasi orang yang mengejeknya dengan mati melotot. Demikianlah, di setiap meja jago-jago itu ramai bicara, bisik-bisik atau tertawa-tawa. Tiba-tiba seorang perwira yang berdiri di samping Hokongan, menepuk tangannya tiga kali dan berseru, Tuan-tuan harap tenang sebentar, Hoktaiswe ingin bicara lagi, suara ramai itu perlahan-lahan meredah, tapi karena orang-orang itu tidak biasa dengan disiplin milker, maka untuk sementara, masih terdengar suara orang bicara. Sesudah lewat beberapa saat, barulah ruangan itu menjadi sunyi. Sekarang aku mengundang cuan-cuan bersantap dan sesudah makan minum, barulah kalian memperlihatkan kepandaian, kata Hokongan. Mengenai peraturan Paibu, adu silat, sebentar Ang Teotok akan memberi penjelasan. Seorang perwira Boan yang berdiri di samping pembesar itu, lantas saja berkata, Hayolah! Kalian boleh makan dan minum sepuas hati. Sehabis perjamuan, aku akan memberi penjelasan. Hayolah! Sekarang aku memberi hormat kepada kalian dengan secawan arak, sambil berkata begitu, ia menuang arak ke sebuah cawan besar dan lalu menceguk kering isinya. Sebagian besar jago-jago yang hadir di situ adalah gentong-gentong arak, tapi karena sedang menghadapi pertempuran, mereka tidak berani minum terlalu banyak. Sesudah perjamuan selesai, perwira yang tadi kembali menepuk tangan tiga kali. Sejumlah pelayan segera menaruh delapan kursi tai suie di ruangan tengah, delapan kursi di ruangan samping sebelah timur dan delapan kursi pula di ruangan samping sebelah barat. Pada kursi-kursi di ruangan tengah ditaruh alas dengan selaman benang emas, pada kursi di ruangan timur ditaruh alas sutra merah, sedang pada kursi di ruangan barat ditaruh alas sutra hijau. Sesudah itu, tiga orang Wiesu masing-masing membawa Gio Klyong Pue Te, Kim Hong Pue dan Gin Li Pue yang lalu ditaruh di atas meja teh di ruangan tengah, ruangan timur dan ruangan barat. Sesudah cangkir-cangkir diatur beres, Ante Etok segera berkata dengan suaranya ring, hari ini kita mengikat persahabatan dengan ilmu silat dan begitu lekas salah satu pihak kena di colet, pertandingan harus segera dihentikan. Siapapun jua tidak boleh mendendam sakit hati. Dalam pertandingan, sebaiknya jangan sampai melukai lawan. Akan tetapi, sebagaimana kalian tahu, di dalam setiap pertempuran selalu terdapat kemungkinan kesalahan tangan. Maka itu, Ho Ta Iswet telah menetapkan bahwa orang yang mendapat luka enteng akan diberi uang obat sebanyak 50 tahil perak, yang luka berat diberi 300 tahil perak, sedang kalau sampai ada yang meninggal dunia, keluarganya akan mendapat seribu tahil perak. Orang yang karena salah tangan, sudah melukai atau membinasakan lawannya, tidak akan dituntut. Semua orang terkejut. Penjelasan itu terang-terangan menganjurkan supaya jago-jago itu bertempur mati-matian. Sesudah berdiam sejenak, perwira itu berkata pula, kami mengundang empat ciang bunjin besar mengambil tempat duduknya, empat orang Wiesu lantas saja menghampiri dan mempersilahkan Tai Tie Siansu, Bu Ceng Chu, Tong Pei dan Heilan Pit maju ke tengah-tengah ruangan untuk duduk di empat kursi Tai Suie. Sesudah mereka berduduk, masih ada empat kursi kosong, dua di sebelah kiri dan dua lagi di sebelah kanan. Perwira itu tersenyum dan berkata pula dengan suaranya ring, para ciang bunjin sekarang boleh memperlihatkan kepandainya di hadapan Ho Tai Suie. Mereka yang menganggap kepandainya cukup tinggi untuk memiliki cangkir Gin Lipue boleh duduk di kursi di ruangan barat, sedang mereka yang menganggap kepandainya cukup tinggi untuk memperoleh Kim Hang Pue boleh duduk di kursi di ruangan timur. Dan mereka yang merasa dapat berendeng dengan empat ciang bunjin besar boleh duduk di kursi di ruangan tengah bersama-sama keempat ciang bunjin besar itu. Sesudah 20 ciang bunjin menduduki 20 kursi itu, siapa yang merasa tidak puas boleh menantang orang yang menduduki kursi. Yang kalah mundur, yang menang duduk di kursi itu. Pertandingan baru dihentikan sampai tidak ada orang yang menantang lagi. Bagaimana pendapat tuan-tuan pertanyaan itu disambut dengan teriakan setuju oleh jago-jago muda yang berdarah panas dan yang menganggap bahwa peraturan itu sesuai dengan kebiasaan Pai Bu, siapa kuat siapa menang. Di lain pihak, orang-orang yang tidak setuju dengan Kelo mengadu domba itu, tentu saja tidak berani membuka suara. Waktu itu, Hokongan sendiri duduk di sebelah kursi Tai Suiei yang ditaruh di sebelah kiri ruangan itu, dengan diapit oleh delapan Wiesu pilihan, antaranya Ciu Tia Chiau dan Ong Kiameng. Leng Su menyentuh tangan kakaknya dengan jerijinya sambil menyongkan mulutnya ke atas. Ong Wiedongak dan Liyat sejumlah busu berdiri berjejar di atas genteng dengan senjata terhunus, sedang di luar ruangan itu pun dikurung dengan sepasukan tentara pilihan. Pada saat itu, penjagaan di gedung Pengpos Yang Siei mungkin lebih hebat daripada di istana Kaisar sendiri. Aku sudah merasa puas, bahwa hari ini aku bertemu dengan Hang Jin Eng, kata Ong Wiedi dalam hati. Yang paling penting, rahasiaku tidak boleh bocor. Sebentar aku akan coba merebut sebuah cangkir perak supaya tidak menyianyikan harapan saudara Kiei. Tapi sebaiknya aku turun belakangan, supaya tidak menarik terlalu banyak perhatian. Di luar dugaan, niatan Ong Wiedi untuk maju belakangan, juga dipunyai oleh jago-jago lainnya. Ong Wiedi berniat begitu karena khawatir rahasianya bocor, tapi jago-jago yang lain menggenggam niatan itu, sebab ingin menarik keuntungan. Mereka ingin menunggu sampai orang lain letih dalam pertandingan-pertandingan pendahuluan. Maka itulah, sesudah perwira itu mengundang beberapa kali, tak seorang yang maju untuk menduduki 20 kursi itu. Mengenai ilmu silat terdapat sebuah pepatah yang tepat sekali, yaitu, Bunbu Teyit, Bubu Teyit, Ilmu Surat Tidak Ada Nomor Satu, Ilmu Silat Tidak Ada Nomor Dua. Kata-kata itu berarti, bahwa seorang sastrawan tidak pernah menganggap bahwa karangannya atau syairnya adalah nomor satu di dalam dunia, sedang seorang ahli silat, kecuali beberapa gelintir pentolan yang sudah mengundurkan diri dari pergaulan biasanya sungkan duduk di bawah orang. Harus diingat, bahwa tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan itu adalah Chiang Bun Jin, atau pemimpin, dari sebuah partai atau cabang persilatan. Maka itu, walaupun ada sejumlah orang merasa tawar dalam hatinya, tapi mereka juga tidak mau menjatuhkan nama partai sendiri. Semua orang mengerti, bahwa sekali salah tangan, ratusan atau ribuan muridnya tak akan bisa mengangkat kepala lagi dalam dunia Kang O dan kedudukannya sebagai Chiang Bun Jin juga sukar dapat dipertahankan lagi. Pada saat itu, berdasarkan kebiasaan dalam merimba persilatan, dalam alam pikiran semua orang terdapat sebuah kesimpulan yang bersamaan, yaitu, kalau mau turun, yang dituju adalah cangkir Giyok Liyong Pue. Cangkir emas dan cangkir perak, yang berarti kedudukan kedua dan ketiga, sama sekali tidak diperhatikan orang. Maka itu, semua matu ditujukan kepada ruangan tengah, sedang ruangan timur dan barat sama sekali tidak dilirik orang. Sesudah lewat beberapa saat, sambil tertawa mengejek, perwira itu berkata, mengapa cuan-cuan berlaku begitu sungkan? Apa kalian ingin maju paling belakang, sesudah semua orang kecapaian? Jika benar begitu sikap itu tidaklah sesuai dengan sikapnya seorang gagah, benar saja sesudah diejek, dua orang segera maju dengan berbareng dan duduk di dua kursi yang kosong. Yang satu bertubuh tinggi besar seperti pagoda dan waktu ia duduk, kursi tai suie yang kekarkuat mengeluarkan suara kretek-kretek. Yang satunya lagi berbadan sedang-sedang saja dan di bawah dagunya tumbuh jenggot yang berwarna kuning. Laohia, katanya seraya tertawa. Kita menghadapi banyak sekali jago-jago dan cangkir diokli yang belum tentu dapat direbut oleh kita. Maka itu, jangan kau merusakan kursi itu, si raksasa tidak menjawab, ia hanya mengeluarkan suara di hidung. Seorang perwira yang memakai topi tingkatan keempat lantas saja maju ke depan dan berteriak sambil menunjuk si raksasa, Chuan Tuan. Yang itu adalah Chiang Bunjin dari partai Jielong Kun, Oeie Hekiat Oeie Loosu, kemudiannya menunjuk si jenggot kuning dan berkata pula, yang itu ialah Aoyang Kong Cheng, Aoyang Loosu, Chiang Bunjin Yan Cheng Kun, seorang tua yang duduk di dekat meja Oeie lantas saja berbisik, aha. Chiang Litok Heng Hiap Aoyang Kong Cheng juga ingin merebut cangkir, pendekar yang berjalan sendirian dalam perjalanan ribuan li. Mendengar itu, Oeie agak terkejut. Gelar Chiang Litok Heng Hiap telah ditempelkan pada namanya oleh Aoyang Kong Cheng sendiri, seorang perambok tanpa kawan yang namanya tidak begitu harum dalam kalangan rimba persilatan, tapi harus diakui, ia memang mempunyai kepandayan tinggi. Sesudah kedua orang itu, maju pula seorang imam, yaitu Si Leng Too Jin, Chiang Bunjin dari Kun Luntul. Ia sama sekali tidak membawa senjata dan duduk di kursi Tai Suie sambil tersenyum. Semua orang merasa heran, karena sebagai pemimpin Kun Luntul, ia tidak membekal golok. Seluruh ruangan berubah sunyi senyap dengan semua metode ditujukan kepada kursi terakhir yang masih kosong. Masih ada sebuah giyok riong kue kata pula perwira itu. Apa tidak ada yang mau pertanyaan itu disambut dengan teriakan seorang, baiklah. Tinggalkan cangkir itu untuk aku, si setan arak hampir berbareng, seorang pria yang bertubuh jangkung kurus bertindak keluar dengan tindakan sempoyongan, dengan satu tangan mencekal poci arak dan lain tangan memegang cawan. Begitu tiba di tengah-tengah ruangan, ia membuat dua putaran seperti orang mabuk arak dan kemudian, ia terjengkang ke belakang dan jatuh duduk di kursi tai suie yang terakhir. Gerakan yang sangat lincah dan enteng itu memperlihatkan kepandayan yang tinggi, sehingga tanpa merasa beberapa hadirin berseru, bagus orang itu adalah Chiang Bunjin dari Partai Cui Patsian, namanya Bun Cui Ong, bergelar Cian Kwee Kyesu, Cuan dari ribuan cawan arak. Aku mengaturkan selamat kepada keempat loosu, kata Ante Oto. Sekarang, siapa yang menganggap kepandainya melebih keempat loosu itu, boleh tampil ke muka dan mengajukan tantangan. Jika tidak ada yang menantang, maka Cui Ong Kun, Yan Cheng Kun, Kun Luntu dan Cui Patsian akan termasuk dalam Giyok Liyong Pet Bun, hampir berbareng, dari sebelah timur keluar seorang yang berjalan dengan tindakan lebar. Si Ong Jin bernama Chu Liyong, ia memperkenalkan diri. Aku ingin meminta pengajaran dari Cian Li Tok Heng Hiap Ao Yang Loosu, orang itu bertubuh kait dengan otot-otot yang menonjol keluar, sehingga bentuk badannya menyerupai seekor kerbau. Ong We tidak banyak mengenal orang-orang rimba persilatan, tapi baik juga, si kakek yang duduk di dekat mejanya mempunyai pengalaman luas dan ialah yang tanpa diminta selalu menceritakan asal-usul setiap orang yang tampil ke muka. Dia itu adalah Cian Bun Jin dari Lo Cia Kun dan Cong Piau Tau Liyong Him Piau Kiyok di Tai Tong Ho, Provinsi Soasai, bisik si kakek kepada kawannya. Ku dengar Rau yang Kong Cheng pernah merebut Piau yang dilindungi olehnya, sehingga ia menaruh dendam. Menurut pendapatku, ia turun ke gelanggang bukan untuk merebut cangkir Giyok Liyong, ya, dalam rimba persilatan memang banyak tersembunyi dendam sakit hati, kata Ong We dalam hatinya. Seperti aku, kedatanganku di sini terutama untuk menyelidiki tempat bersembunyinya Hang Jin Eng, mengingat begitu, tanpa merasa ia melirik orang si Hang itu yang sedang mengusapusat kiatannya dengan paras muka tenang. Sesudah dua malam berturut-turut terjadi keributan, Hang Jin Eng menganggap musuhnya sudah kabur ke lain tempat. Mimpi pun ia tak pernah mimpi, bahwa Ong We justru berada dalam ruangan itu. Sementara itu, sambil tertawa Hahaha Hi Hi, Aoyang Kong Cheng sudah bangun dari kursinya seraya berkata, Ciu Cong Piao Tau, selamat bertemu. Bagaimana dengan perusahaanmu? Aku percaya kau telah mendapat banyak keuntungan, mendengar ejekan itu, darah Ciu Lyong meluap. Pada tahun yang lalu, karena perampokan yang dilakukan oleh Aoyang Kong Cheng, ia mesti mengganti Piao yang berharga lima laksatah hilperak, sehingga simpanan yang dikumpul olehnya selama puluhan tahun, habis seluruhnya. Maka itu, tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia segera menyerang secara nekat. Dalam sekejap, mereka sudah mulai bertempur mati-matian. Ciu Lyong bertenaga besar dan kedua kakinya mantap. Sedang Aoyang Kong Cheng gesit gerakan-gerakannya. Dalam pertandingan itu, dengan mengandalkan tenaga dan latihannya, Ciu Lyong tidak menghiraukan pukulan musuh dan walaupun dadanya sudah tertinju tiga kali beruntun, ia seperti juga tidak merasakan pukulan itu. Tiba-tiba sambil membentak keras, ia menghantam dengan pukulan Geng Hong tah. Aoyang Kong Cheng berkelit seraya mendendang dan tendangan itu mengenal tepat di lutut musuhnya yang lantas saja rubuh terguling. Tapi, sesudah bergulingan beberapa kali, Cong Piao Tau yang kedot itu sudah lantas bangun berdiri lagi. Sesudah bertanding kira-kira 50 jurus, belasan pukulan sudah mampir di tubuh Ciu Lyong. Beberapa saat kemudian, waktu tidak berwaspada, tinju musuh mengenai tepat di hidungnya, yang lantas saja mengucurkan darah. Ciu Lyong kata Aoyang Kong Cheng dengan suara mengejek, aku hanya merampas peyawumu dan bukan merebut istrimu atau membunuh ayahmu. Sudahlah, kita menyudahi saja permusuhan ini, Ciu Lyong yang sudah jadi kalap, terus menerjang bagaikan harimau adan. Dengan mengandalkan ilmu ringan badan, Aoyang Kong Cheng kelit serangan membabi buta itu sambil mengejek. Selang beberapa jurus lagi, kempungan Ciu Lyong kena ditendang, tapi sebaliknya daripada menyerah, sambil memegang kempungan dengan tangan kiri, ia melompat dan mengirim Ciu dengan seantro tenaganya. Diserang secara begitu mendadak, Aoyang Kong Cheng yang sedang tergirang-girang melihat musuhnya sudah hampir rubuh, tidak keburu berkelit lagi. Buk Ciu Ciu Lyong mengena tepat di dadanya, sehingga beberapa tulangnya patah. Tubuh perampok itu bergoyang-goyang dan mulutnya menyemburkan ia mengerti bahwa musuhnya yang mendendam sakit hati hebat pasti akan menyerang pula. Maka itu, sambil meringis-ringis, ia mundur seraya berkata, kau, kau menang, tapi Ciu Lyong tidak mau mengerti dan terus lompat mengejar. Untung juga Tong Pei keburu mencegah, Ciu Loosu, kau sudah memperoleh kemenangan dan tidak boleh turun tangan lagi. Duduklah di sini, Ciu Lyong tidak berani membantah dan seraya merangkap kedua tangannya, ia berkata, Ciu Jeng tidak berani merebut Giu Lyong Pue ia memutar badan dan kembali pada tempat duduknya yang tadi. Para hadirin yang mengenai asal-usul Ouyang Kong Cheng merasa girang melihat robohnya perampok jahat itu. Dengan paras muka pucat karena sakit dan malu, orang Ciu yang itu tidak berani meninggalkan gedung Ho Kong An. Ia tahu bahwa ia mempunyai terlalu banyak musuh dan dalam keadaan terluka berat, begitu keluar dari gedung itu, musuh-musuhnya pasti akan mengikutinya untuk membalas sakit hati. Maka itu, dengan tidak memperdulikan ejekan-ejekan, ia mengeluarkan obat luka dan menelannya dengan secawan arak, akan kemudian duduk di salah sebuah kursi, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Diam-diam Ouyi memuji kepintaran Ciu Leong. Dengan kepandainya yang tidak seberapa tinggi, memang ia tak usah harap bisa memperoleh cangkir Giyok itu. Dengan mengundurkan diri secara sukarela, meskipun tidak dapat berdiri sebagai anggota Giyok Leong Pet Bun, nama Lo Chia Kun sudah naik tinggi. Jika Ciu Lo Oso tidak ingin turut merebut cangkir Giyok, kami mempersilahkan lain sahabat maju kemari, kata Tong Pei. Hampir berbareng dengan undangan itu, dua orang yang satu dari kiri dan yang lain dari kanan, dengan berbareng maju ke depan. Jarak antara mereka dan kursi Tai Suie. Kira-kira bersamaan dan siapa yang lebih cepat, dialah yang akan tiba lebih dulu. Apa mau, kedua orang itu maju dengan kecepatan bersamaan dan begitu tiba di depan kursi, pundak mereka beradu keras, sehingga kedua-duanya terpental. Pada detik itulah, sekonyong-konyong seorang lain melompat tinggi dan bagaikan seekor elang, tubuhnya melayang jatuh di atas kursi. Itulah suatu ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, sehingga para hadirin serentak bersorak-sorai. Kedua orang yang berbenturan itu segera mengawasi orang yang merebut kursi. Tiba-tiba mereka berseru dengan berbareng, Ah! Kau begitu berteriak, begitu mereka menerjang. Tanpa bergerak dari kursi, orang itu menendang dengan kaki kirinya dan penyerang yang di sebelah kiri lantas saja jatuh terpelanting. Hampir berbareng, tangan kanannya menyambar leher baju penyerang yang di sebelah kanan dan lalu menyentaknya, sehingga orang itu pun rubuh di lantai. Para hadirin bersorak-sorai. Mereka tak duga orang itu begitu lehai. Antotok yang tidak mengenal orang itu lantas saja menghampiri seraya bertanya, apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama cuan yang mulia serta partai mana yang dipimpin cuan tapi sebelum orang itu keburu menjawab, kedua orang yang barusan rubuh sudah melompat bangun dan lalu menyerang pula sambil mencaci dengan perkataan-perkataan kotor. Dari cacian itu, ternyata waktu berada dalam perjalanan, mereka berdua telah dipermainkan oleh orang yang duduk di kursi. Tapi ilmu silat orang yang duduk di kursi banyak lebih unggul daripada kedua lawannya dan dengan mudah, ia kembali berhasil merubuhkan mereka. C-L-O-J-Y teriak orang yang di sebelah kiri. Urusan kita ditunda saja sampai di lain hari. Hari ini, kita harus lebih dulu membereskan bangsa ini, benar kata orang yang di sebelah kanan sambil mencabut sebilah pisau dari pinggangnya. Si kakek yang duduk di dekat meja O-U-Wi menghela napas dan berkata, semenjak Hoan Kang Ho, belibis membalik sungai, meninggal dunia, murid-murid Ap Heng Bun, partai gerakan bebek, benar-benar tidak berharga, karena sangat kepingin tahu. O-U-Wi lantas saja bangun dari kursinya dan menghampiri kakek itu. Sambil mengangkat kedua tangannya, ia berkata, aku mohon menanya, apakah kedua orang itu murid-murid dari Ap Heng Bun si tua tertawa seraya berkata, kalau tidak salah, kita belum pernah bertemu muka. Apakah aku boleh mendapat tahu si dan nama cuan yang besar sebelum maulid-murid menjawab, Coa Wie yang sudah bangun berdiri, lantas menului, biarlah aku yang memperkenalkan kalian. Yang ini adalah Chiang Bun Jin yang baru dari partai kami, Tia Leng O, Tia Loosu. Loosu ini ialah Chiang Bun Jin Sian Tian Kun. Kue E Giok Tong, Kue E Loosu, si kakek mengenal Coa Wie dan juga tahu, bahwa Hoa Kun Bun adalah salah sebuah partai yang besar di Tiongkok Utara. Maka itu, ia lantas saja bangun berdiri dan mengundang O Huy untuk duduk bersama-sama. Sian Tian Kun adalah sebuah partai yang sudah berusia tua dan didirikan pada zaman kerajaan Tau. Dulu, partai itu mempunyai nama yang sangat cemerlang. Hanya sayang, setiap pemimpin partai tidak mau menurunkan seantara kepandainya kepada murid-muridnya dan selalu menyimpan satu-dua pukulan untuk menjaga diri. Maka itulah, sesudah melalui jangka waktu berabad-abad, ilmu silat Sian Tian Kun tidak lagi menonjol ke depan. Pada waktu itu, yaitu zaman Kerajaan Ceng, partai Sian Tian Kun hanya sebuah partai kecil yang tidak begitu dipandang orang. Kue E. Giyok Tong cukup tahu diri. Ia mengerti bahwa kepandainya tidak cukup untuk turut merebut cangkir dan ia duduk di situ hanya untuk menikmati makanan dan minuman Ho Kong yang luar biasa. Mendengar pertanyaan Owi, ia lantas saja berkata, ilmu silat Ap Heng Kun agak aneh. Kuda-kuda nyakit, kuat di bagian kaki dan terutama lihai dalam ilmu berenang. Pada waktu Hoan Kang Ho masih hidup, partai itu menjagoi di wilayah Ho Tau. Ia meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang murid. Yang mencekal pisau adalah C. E. Pek Chin, sedang yang memegang pusut bernama Tankopo. Semenjak sepuluh tahun, mereka berdua berebut kedudukan Chiang Bun Jin dan sampai sekarang belum ada keberesannya. Dan sekarang, muka mereka cukup tebal untuk datang kemari bersama-sama, Owi tersenyum. Dalam rimba perselatan memang banyak terjadi kejadian yang aneh-aneh. Sementara itu, dengan masing-masing mencekal senjata pendek, C. E. Pek Chin dan Tankopo menyerang dari kiri dan kanan. Tanpa berkisar dari kursinya, orang itu membentak, bocah goblok. Bilanciu aku sudah memperingati supaya kamu jangan datang kemari. Tapi kamu tetap tidak meladeni, semua metal lantas saja ditujukan kepada orang aneh itu, yang berusia kira-kira lima puluh tahun, memakai tutup metal hitam dan mengisap sebatang pipa, sedang di atas bibirnya terdapat kumis warna kuning seperti kumis tikus. Apalah yang luar biasa adalah K. Berkelahinya. Dengan sembarangan, ia menggerakkan kaki tangannya, tapi pukulan-pukulannya itu yang agaknya tidak bertenaga, selalu berhasil merubuhkan kedua lawannya. K. E. Losu, siapa Ciam Puei itu tanya Oui. K. E. Giyok Tong mengerutkan alisnya dan berkata, dia, dia, paras mukanya berubah merah, karena ia tak tahu siapa adanya orang aneh itu. Bocah kurang ajar bentak pula si tutup metal hitam. Kalau bukan memandang muka Hoan Kang Ho, aku pasti tak sudi campur-campur lagi urusanmu. Hoan Kang Ho adalah seorang gagah yang patut dihormati. Aku tak nyana, murid-muridnya sebangsa manusia rendah yang rakus. Eh, kamu mau pulang atau tidak suhu pasti tidak mempunyai sahabat bawang seperti kau bentak Tankopo. Aku berguru lima enam tahun, tapi belum pernah lihat muka bangkotan bu anak celaka cacisi tutup metal. Hoan Kang Ho kawan mainku, kawan main lumpur dan menangkap kutu. Kau tahu tiba-tiba tangan kirinya menyambar dan pelok mengenat tepat di kuping Tankopo. Sesaat itu, C.E. Pek Chin menubruk dari sebelah kanan. Situa mengangkat kakinya yang kena jitu di muka Pek Chin. Sesudah gurumu meninggal, biar aku yang menghajar kau bentaknya. Melihat pertunjukan yang lucu itu, semua orang tertawa geli. Tapi C.E. Pek Chin dan Tankopo benar-benar manusia tolol. Mereka sedikit pun tak bisa lihat bahwa kepandaian mereka masih kalah terlalu jauh dari si tutup mata. Bocah, kau dengarlah bentak si tua lagi. Hukta Iswe mengundang kamu datang di sini, apakah kau kira dia mempunyai maksud baik? Hektometer. Dia mau mengadu domba kamu semua. Huh? Huh? Untuk mendapat cangkir yang tidak cukup untuk memuat kencing, kamu saling geragut dan saling bunuh mendengar perkataan itu, semua orang kaget bukan main. Orwi manggut-manggutkan kepalanya dengan perasaan kagum akan ketabahan orang tua itu. Sekarang Ante Oktop tidak dapat menahan sabar lagi. Siapa kau bentaknya? Kau mau mengacau di sini karena masih memandang muka para orang gagah, sedapat-dapat ia menahan amarah dan tidak lantas turun tangan. Si tutup metel tertawa dan berkata dengan suara tenang, aku sedang mengajar cucu-cucuku dan tidak ada sangkut pautnya dengan kau. Sehabis berkata begitu, bagaikan kilap pipanya berkelebat. Hampir berbareng pisau dan pusut yang dicekal C.E. Pek C.E. dan T. K.E. dan T. K.E. dan T. sesudah menyelipkan pipanya dipinggang, tangan kanannya menyambar ke kuping kiri C.E. tangan kirinya menyambar ke kuping kanan T. Ia bangun dan bertindak keluar sambil menjewer kuping kedua pemuda itu. Heran sungguh, tanpa mengeluarkan sepatah kata, dengan meringis seperti orang kesakitan, mereka mengikuti. Ternyata, sedang jempol dan telunjuk orang tua itu menjewer kuping, tiga jerijinya menekan jalan darah kiyang kan hiat dan hong hu hiat yang terletak di belakang otak, sehingga kaki tangan kedua pemuda itu menjadi lemas dan tidak dapat melawan lagi. Ongwi dan lengsung menyaksikan perbuatan situa dengan rasa kagum dan menghormat. Binatang cacian teotok. Apakah mau cari mampus kata-kata itu terhenti di tengah jalan, karena serupa benda bundar mendadak menyambar ke dalam mulutnya dan terus turun di tenggorokannya. Meskipun hidungnya mengendus bebawan daging dan lidahnya merasakan rasa daging, seperti juga benda yang masuk ke dalam perutnya adalah sebuah bakso, tapi ia tidak dapat menetapkan apakah benar benda bundar itu bakso adanya. Di samping itu, ia juga tak tahu siapa yang sudah menimputnya. Maka itu, dengan paras muka pucat, ia berdiri bengong seperti patung. Tongpe yang duduk di belakang antok-tok tidak dapat melihat kejadian itu. Dalam dunia Kang O memang terdapat banyak sekali orang-orang gagah yang hidup mengasingkan diri, katanya sesudah orang aneh itu berlalu. Karena Chiampue yang tadi sungkan bergaul dengan manusia biasa, maka kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sekarang lo sumanakah yang ingin mengisi kursi yang kosong ini aku demikian terdengar satu suara. Orang heran, sebab ada suara, tiada orangnya. Beberapa saat kemudian, dari antara orang banyak barulah muncul seorang keit yang tinggi tubuhnya hanya tiga kaki lima enam rim, sedang mukanya yang berjenggot kelihatan angker sekali. Melihat si Kate, beberapa jago muda tidak tahan untuk tidak tertawa. Tiba-tiba orang Kate itu menengok dan mengawasi dengan sorot metal angker, sehingga orang-orang yang tertawa lantas saja bungkam. Si Kate berhenti di depan kursi OEY dan mengawasi raksasa itu dari kepala sampai di kaki dan dari kaki sampai di kepala lagi. Melihat lagak orang yang aneh, Hie menegur, eh, lihat apa kau? Apa kau mau menjajal kepandayan denganku? Orang Kate itu tidak menjawab, ia hanya mengeluarkan suara di hidung sambil berjalan ke belakang kursi. Karena khawatir di bokong, Hie memutar tubuhnya dan si Kate kembali ke depan kursi, sedang matanya terus mengawasi muka orang. Loosu itu adalah Chong Hyong, Chong Loosu, Chiang Bunjin dari T.E. Tongkun di Provinsi Siamsei, kata Anteotok. Sebab diawasi secara begitu, darah ia kiat lantas saja meluap dan ia bangun berdiri. Chong Loosu bentaknya. Aku ingin meminta pelajaran dari ilmu silat T.E. Tongkun, di luar dugaan, tanpa mengeluarkan sepatah kata, Chong Hyong menoto lantai dengan kakinya dan badannya lantas saja melesat ke kursi yang kosong. O.E. Hyekiyat tertawa terbahak-bahak seraya berkata, jika kau tidak ingin bertempur denganku, baiklah sehabis berkata begitu, ia duduk lagi di kursinya. Tapi sungguh aneh, begitu lekasi raksasa duduk, si Kate bangun dan berdiri pula di depan kursi O.E. Hyekiyat sambil menatap wajah orang. Eh, lihat apa kau bentak Hyekiyat dengan suara gusar. Tadi, waktu minum arak, mengapa kau mengawasi aku sambil tertawa-tawa tanya Chong Hyong. Kau mencertawai badanku Kate, bukan badanmu Kate, ada sangkut paut apakah denganku kata si raksasa seraya menyengir. Chong Hyong jadi gusar. Binatang. Kau menarik keuntungan secara tidak halal atas diriku teriaknya. Menarik keuntungan tidak halal menegas Hyekiyat dengan heran. Kau mengatakan bahwa katanya badanku tiada sangkut pautnya denganmu, jawabnya. Hu-hau. Aku bertubuh Kate memang hanya bersangkut paut dengan ayahku. Dan dengan mengatakan begitu, bukankah sengaja mengejek ayahku mendengar perkataan itu, semua orang tertawa besar, Hokong An menyemburkan teh yang baru masuk ke dalam mulutnya. Dia lengsung menengkurep di meja sambil memegang perut, sedang Ongwi sedapat mungkin menahan tertawa, sebab khawatir jenggok palsunya jatuh. Hyekiyat pun tertawa geli. Tidak berani, tidak berani aku mengejek ayah Chong Loosu, katanya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, Chong Hiong segera meninju kempungan orang. Meskipun bertubuh tinggi besar, OEy Hyekiyat ternyata cukup gesit dan dengan sekali menekan. Lengan kursi, tubuhnya sudah melesat ke samping. Hampir berbareng terdengar suara gedubrakan dan kursi tai suie itu hancur jadi puluhan potong. Gelak tertawat terhenti serentak. Semua orang kaget, karena mereka tak duga, Chong Hiong yang berbadan keit kecil mempunyai tenaga yang sedemikian hebat. Begitu tinjunnya melesat, Chong Hiong segera bergulingan di lantai dan menyerang bagian bawah dengan menggunakan ilmu silat T.E. Tong Kun. Dengan beruntun-runtun, O.E. Hie Kiat memela diri dengan tendangan Sao Tong Tui. Tui Pok Wah Hong Sit, Tiao Cian Po dan lain-lain, tapi ia masih tetap kewalahan. Ilmu silat J.Long Kun mengutamakan pukulan tangan dan tidak begitu memperhatikan ilmu menendang. Jika bertemu dengan lawan biasa, yang K.M.S.M.Kun dan lain-lain pukulan, ditambah lagi dengan tenaganya yang sangat besar, dengan mudah ia dapat merubuhkan lawan itu. Apa celaka, ia sekarang bertemu dengan si Kate yang menyerang dengan bergulingan. Ilmu menendang yang dimilikinya adalah untuk menendang tubuh atau kepala musuh. Maka itu, dalam menghadapi Chong Hiong, bukan saja tinjunya tidak berguna, tapi kakinya pun selalu menendang ke tempat kosong. untuk memeladiri, jalan satu-satunya ialah melompat Kian kemari. Sesudah bertempur puluhan jurus, Hie Kiat sudah kena beberapa tendangan dan sesaat kemudian, kedua kaki Chong Hiong mengena tepat di kedua lututnya, sehingga, tanpa ampun lagi, ia rubuh di atas lantai. Dengan girang, si Kate lalu menubruk. Tapi di luar dugaan, biarpun sudah rubuh, Hie Kiat masih keburu mengirim tinju dengan sekuat tenaga. Buk Chong Hiong terpental setombak lebih. Tapi begitu jatuh, begitu ia bangun dan terus menerjang pula. Sambil berlutut, Hie Kiat melayani musuhnya. Dan dalam kedudukan begitu, ia dapat melawan si Kate yang menyerang dengan bergulingan. Mereka berdua adalah bangsa kedot yang tahan sakit dan biarpun keduanya sudah kena pukulan-pukulan hebat, pergulatan masih dilangsungkan terus. Sesudah lewat sekian jurus lagi, sekonyong-konyong Chong Hiong menghatam dada Hie Kiat dengan kedua tinjunya. Hie Kiat mengegos sambil menjamret leher si Kate dan dengan sekali membalik tubuh, ia menindih badan lawan dengan badannya yang seperti raksasa. Si Kate coba memberontak sekuat tenaga, tapi tidak bergeming, karena Hie Kiat yang sudah berada di atas angin, terus menindih dan memeluknya secara mati-matian. Beberapa saat kemudian, para smuka Chong Hiong berubah pucat dan tenaga memberontaknya semakin lemah. Melihat perkelahian peluk banting itu yang tidak mirip-miripnya dengan pertandingan antar dua Chiang Bun Jin, para hadirin menggeleng-gelengkan kepala. Mendadak dari antara orang banyak melompat keluar seorang lelaki yang bertubuh tinggi besar dan yang segera menghantam punggung O.E. Hie Kiat mundur bentakan teotok. Tidak boleh mengerubuti tapi orang itu tidak meladani dan tinjunya mengenal tepat di punggung si raksasa yang dalam kesakitannya terpaksa melepaskan cekalannya. Tanpa menyanyiakan kesempatan baik, Chong Hiong memberontak dengan seantro tenaganya dan melompat bangun. Tiba-tiba seorang lelaki lain kembali melompat keluar dan tanpa mengeluarkan sepatah kata, ia meninjul lelaki yang bertubuh tinggi besar itu. Ternyata mereka itu adalah murid kepala Chong Hiong dan butra O.E.Y. Hie Kiat. Di lain saat, dalam gelanggang berlangsung perkelahian antara dua pasang musuh dan para tamu membantu keramaian itu dengan bersorak-sorai dan menepuk-nepuk tangan. Dengan demikian, apa yang tertampak lebih banyak menyerupai tontonan wayang daripada paibu antara pentolan-pentolan rimba persilatan. Sesudah mendapat pengalaman getir, Chong Hiong tidak berani berlaku sembrono lagi dan ia berkelahi dengan hati-hati sehingga pertempuran antara si Kate dan si raksasa jadi berimbang. Di lain pihak, putra O.E.Y. Hie Kiat yang belum berpengalaman sudah terjungkal beberapa kali dan kemudian, dalam gusarnya, ia mencabut sebilah golok pendek yang disembunyikan di kaos kaki. Murid Chong Hiong kaget dan sebab tidak membekal senjata, buru-buru ia menjamret kursi Taisu I.E.Y. yang kosong, yang lalu digunakan untuk menangkis senjata musuh. Semakin lama Pai Bu itu jadi semakin kacau dan merosot martabatnya. Pai Bu apa ini? Semua mundur teriak ante tapi keempat orang itu yang sedang meluap darahnya tidak menggubris. Sekonyong-konyong Hailan pik bangun berdiri dan membentak Eh! Apa kamu tak dengar perkataan Anteotok sesaat itu? Putra O.E.Y. Hiekiat tengah membacok musuhnya yang dengan sekali berkelit dapat menyelamatkan diri. Pada detik golok membacok tempat kosong, tangan Hailan pit menyambar dan mencengkeram dada putranya Hiekiat yang lalu dilontarkan keluar gelanggang. Hampir berbareng, tangannya yang lain menjamret murid Chong yang juga lantas dilemparkan sampai di Cimhae. Semua orang terkejut. Di lain saat, kedua tangan Hailan pit sudah mencekal Hiekiat dan Chong Hiong yang segera dilemparkan dengan berbareng. Apa yang lucu adalah keempat orang itu jatuh di satu tempat dengan bersusun tindih? Begitu jatuh, begilu mereka saling kecebuk lagi dan perkelahian baru berhenti sesudah mereka dipisahkan oleh beberapa Wiesu. selamat menikmati selamat menikmati